Intro Presiden Jokowi Dodo kembali melakukan risafal Kabinet Kerja serta melantik 4 pejabat negara pada Rabu 17 Januari 2018 Hanya satu menteri dari Kabinet Kerja yang diganti Jokowi pada risafal Cili 3 kali ini yaitu Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa Posisi Khofifah digantikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Kulkar Idrus Marham Khofifah memilih mundur dari Kabinet Kerja setelah diusung Golkar untuk maju dalam Pilkada Jawa Timur 2018 Meskipun sebenarnya tidak ada ketentuan harus mundur bagi Menteri yang maju dalam Pilkada Khofifah yang didampingi Bupati Terenggalek Emil Dardak resmi berantar ke KPUD Catim sebagai pasangan Canggup-Canggup pada Rabu 10 Januari 2018 Selain melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial, Jokowi juga melantik 3 pejabat negara lain yaitu mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Muldoko sebagai Kepala Staf Presiden KSP menggantikan Teten Mas Duki Agung Kumlar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden Wan Timpres menggantikan Hashim Musadi yang wafat pada 16 Maret 2017 serta Marsikal Madia Yuyu Sutisna sebagai Kepala Staf Angkatan Udara KSAU menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang saat ini menjabat sebagai Panglima TNI Terima kasih Terima kasih Terima kasih